Di video kali ini teman-teman, Bang Deso mau berbagi cara yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi bagi kawan-kawan yang baru saja membeli paket warnet unlimited access dan ingin membagikan atau membuat hotspot untuk dibagikan koneksi internet ke perangkat lain, itu tidak bisa teman-teman karena paket warnet unlimited itu hanya digunakan untuk satu perangkat yang kalian beli. Jadi di sini Bang Deso mau membagi caranya untuk membagikan koneksi warnet tersebut. Dan di sini teman-teman, Bang Deso gunakan aplikasi yang namanya NetShare, tetapi sebelum kita buka aplikasi, di sini kita aktifkan terlebih dahulu data. Kemudian Wi-Fi kita aktifkan. Selanjutnya kita coba buka Chrome, dan di sini kita coba cari pencarian untuk mengetes koneksi internet. Nah ini teman-teman sudah jalan. Selanjutnya di sini Bang Deso gunakan aplikasi NetShare. Nanti untuk aplikasinya teman-teman bisa download di Playstore. Oke teman-teman, sudah seperti ini. Kita klikkan saja di sini hidupkan nirkabel. Nah ini sudah hidup seperti ini. Kemudian di handphone yang satunya lagi kita koneksikan Wi-Fi extender dari handphone sebelah kiri. Oke teman-teman, kita on-kan Wi-Fi. Dan di sini Direct NS hotspot, yang ini kita klik. Kemudian kita masukkan sandi yang ada di sini. Oke, kita klik sambungkan. Nah ini teman-teman sudah tersambung, tidak ada internet. Kita coba untuk browsing. Apakah bisa atau tidak. Oke teman-teman, hanya seperti ini. Tidak bisa, tidak bisa dijangkau. Atau kita coba untuk klik YouTube. Nah ini tidak akan bisa teman-teman. Dan caranya itu teman-teman, di handphone sebelah kanan ini kita download juga aplikasi yang sama. Aplikasi NetShare. Ini sudah Bang Deso download. NetShare. Kita klik buka. Kemudian di sini, nah di sini ada connect. Kita klik connect-nya. Kemudian di sini akan muncul. Nah seperti ini. Nah di sini sudah terhubung. Jika ada tulisan disconnect. Dan ini teman-teman hanya seperti ini saja. Oke kita coba buka Chrome. Yang tadinya tidak bisa dibuka teman-teman. Browser. Nah ini sudah bisa kita buka. Oke teman-teman ini sudah bisa kita browsing. Mantap. Nah sangat enteng, sangat mudah kita membagikan koneksi internet. Nah teman-teman dengan bantuan aplikasi NetShare ini. Kita sudah bisa membagikan koneksi internet OneNet Unlimited yang tadinya tidak bisa. Kita bagikan. Dan ini sudah bisa kita bagikan ke semua perangkat. Dan tentunya harus menggunakan aplikasi NetShare. Di perangkat-perangkat yang lain. Oke teman-teman. Jika kalian punya pertanyaan. Tulis di kolom komentar. Sekian. Dan jumpa lagi pada video-video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton.